Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Regan Saya akan mempresentasikan Bangunan Milik Fauzan Yang pertama itu adalah fondasi 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 batuk kali adalah jenis fondasi yang Strukturnya terbuat dari pasangan batuk kali Yang disusun seperti demikian rupa Sehingga berdiri kokoh Bahkan mampu untuk mendukung batuan dinding Di atasnya Fondasi ini digunakan pada bangunan Sederhana yang kondisi tanahnya Cukup baik Yang kedua kolom Kolom struktur adalah Elemen arsitektur Atau teknik konstruksi yang dirancang Untuk mendukung beban vertikal Dari bangunan atau struktur lainnya Kolom Biasanya berbentuk vertikal Dan bertanggung jawab Untuk menyalurkan beban gravitasi Dari atap sampai ke tanah Yang dibawahnya Biasanya adalah fondasi Pada desain bangunan ini Kolomnya menggunakan material beton berkulang Lalu yang ketiga Ring balok Ring balok pada bangunan adalah Elemen struktur yang digunakan Untuk mendukung beban vertikal dari atap Atau lantai di atasnya Ring balok biasanya terletak di bagian atas dinding Atau kolom Dan berfungsi untuk menyalurkan beban dari atap Atau lantai dinding Yang lebih besar di bawahnya Ring balok dapat terbuat dari berbagai material beton Seperti Berbentuk persegi panjang Atau persegi dengan Mereka seringkan berbentuk persegi panjang Dengan penampang yang cukup besar Untuk menahan beban yang diterimanya Ring balok biasanya diperkuat dengan tulangan baja Untuk mengingkatkan kekuatan dan kekuatan strukturnya Lalu yang kedua ada Kofing blok Kofing blok adalah jenis material konstruksi Yang digunakan untuk membuat lantai permukaan yang kuat dan tahan lama di area luar Seperti jalan, trotoar, taman, halaman, atau area parkir Kofing blok terbuat dari beton atau batu alam yang didapatkan menjadi blok-blok kecil Dengan berbagai bentuk dan ukuran Keunggulan dari kofing blok adalah Kekuatan yang tinggi Tahan terhadap beban berat Tahan terhadap cuaca eksternal Serta kemudahan perawatan Kofing blok juga memiliki beragam pilihan pola dan warna Yang dapat disesuaikan dengan desain luar ruangan yang diinginkan Selain itu, pemasangan kofing blok relatif cepat dan mudah dibandingkan dengan material lantai lainnya Lalu yang selanjutnya ada Batu bata merah Batu bata merah adalah jenis material bangunan yang terbuat dari tanah liat Yang dibakar sehingga mencapai suhu tinggi untuk menghasilkan bahan bangunan yang kuat dan tahan lama Batu bata merah sering digunakan dalam konstruksi untuk membuat tinding, kolom, dan elemen struktur lainnya Keunggulan dari batu bata merah adalah Kekuatan yang tinggi Daya tahan terhadap cuaca eksternal Isolasi thermal yang baik Serta tampilan yang estetis Batu bata merah memberikan karakteristik alami dan warna khas yang memberikan kesentuhan tradisional dan hangat pada bangunan Lalu ada papan gipsum Material bangunan yang terbuat dari campuran gipsum, serat, dan bahan tambahan lainnya yang dipadatkan menjadi lembaran tipis Papan gipsum biasanya digunakan dalam konstruksi untuk membuat dinding partisi, langit-langit plakon, dan elemen dekoratif lainnya Keunggulan papan gipsum termasuk kemudahan pemasangan, kekuatan yang baik, dan tahan terhadap kelembapan Serta kemampuan untuk meredam suara dan isolasi thermal Papan gipsum juga relatif ringan dan mudah dibentuk sesuai kebutuhan Sehingga sering digunakan dalam desain interior yang beragam Penggunaan papan gipsum dalam konstruksi memberikan fleksibilitas desain, kecepatan dalam pemasangan, dan hasil akhir yang rata Menjadikan pilihan yang populer dalam industri konstruksi sebagai desain interior Kayu parket Kayu parket adalah jenis olahan kayu yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang disusul secara estetis untuk menciptakan pola atau desain tertentu Kayu parket biasanya terdiri dari potongan kayu yang lebih kecil dan potongan-potongan ini disusul dalam berbagai pola seperti herringbone, chevron, basket brief, atau pola blok lainnya Kayu parket biasanya dipakai untuk finishing lantai Keunggulan lantai kayu parket termasuk tampilan yang elegan dan estetika yang menawan Memberikan sentuhan alami dan hangat pada ruangan Serta memberikan kesan mewah dan klasik Selain itu, lantai kayu parket juga dapat diubah polanya atau dipoles ulang jika diperlukan Sehingga memberikan fleksibilitas dalam desain interior Selanjutnya ada block board Block board adalah jenis pepan kayu yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang disusun secara berselang-seling antara lapisan inti yang terbuat dari balok-balok kayu yang ditempel dengan lem dan dilapisi dengan lapisan pinir di kedua susun Struktur ini memberikan kekuatan dan stabilitas tambahan pada balok-balok kayu Membuatnya cocok untuk kombinasi dinding, bartisi, dan daun pintu Keunggulan dari block board sendiri yaitu kekuatan yang tinggi dan ketahanan terhadap lengkungan atau penyesutan Struktur inti balok-balok kayu pada block board memberikan stabilitas yang baik Sehingga pepan ini sering digunakan untuk membuat pintu, meja, lemari, dan furniture lainnya Yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan yang optimal Terakhir dari kayu dan olahannya yaitu kayu cornwood Kayu cornwood adalah produk yang terbuat dari campuran serat semen dan serat kayu yang dipadatkan untuk menciptakan bahan bangunan yang kuat dan tahan lama Cornwood sering digunakan sebagai pengganti kayu alami dalam berbagai aplikasi konstruksi dan desain interior Produk cornwood memiliki tekstur yang mirip dengan kayu alami Namun lebih tahan terhadap cuaca, rayap, dan kelembakan Keunggulannya yaitu daya tahan yang tinggi terhadap elemen lingkungan seperti panas, hujan, dan kelembapan Selain itu, cornwood juga mudah dipasang dan dirawat Serta memiliki umur paka yang lebih panjang dibandingkan dengan kayu alami Produk cornwood juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan daur ulang dan tidak merusak hutan Masih dalam kayu dan olahannya, selanjutnya ada kaso dan reng Di sini, Pak Hujan menggunakan kaso 5 per 7 Kaso atap adalah elemen struktural yang digunakan dalam konstruksi atap bangunan Untuk menopang dan menyangga atap Kaso atap biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap beban atap Seperti kayu, baja, atau beton Fungsi utama dari kaso atap adalah untuk mendukung beban atap Seperti genting, seng, atau bahan atap lainnya Serta untuk menjaga kestabilan dan kekuatan struktur atap secara keseluruhan Lalu, di sini, Pak Hujan menggunakan reng 2 per 3 Reng atap adalah elemen struktural dalam konstruksi atap Yang berfungsi sebagai penopang dan penyangga untuk material atap Seperti genting, seng, atau bahan atap lainnya Fungsi utama dari reng atap adalah untuk mendukung beban atap Dan menyalurkan beban tersebut ke kaso atap atau struktur atap lainnya Lalu, selanjutnya ada kaca Di sini, Pak Hujan menggunakan kaca karten wall Kaca karten wall adalah sistem dinding eksterior bangunan Yang terbuat dari panel kaca yang dipaksa secara vertikal Dan horizontal untuk membentuk pasar bangunan Sistem ini dirancang untuk memberikan tampilan transparan dan modern pada bangunan Serta memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam ruang interior Nah, keuntungan utama dari kaca karten wall adalah Kemampuannya untuk menciptakan tampilan yang terbuka dan ringan pada bangunan Selain itu, kaca ini juga dapat meningkatkan efisiensi energi bangunan Dengan memanfaatkan cahaya alami Untuk penerangan dan penghematan energi Lalu, yang selanjutnya ada olahan plastik Di sini ada atap bitumen Atap bitumen adalah jenis atap yang terbuat dari material bitumen Biasanya dalam bentuk lembaran tipis Yang dikenal sebagai lembaran atap atau bitumen Nah, atap bitumen juga dikenal dengan sebutan atap roll Dengan sebutan atap roll Material bitumen ini merupakan bahan yang tahan air dan tahan cuaca Yang digunakan untuk melindungi atap bangunan dari kebocoran dan perusahaan akibat elemen cuaca eksternal Lalu ada logam Di sini ada besi hollow Besi hollow adalah jenis material konstruksi yang berbentuk tabung Dengan penampung kotak atau persegi panjang dan memiliki rongga di tengahnya Nah, biasanya besi ini terbuat dari baja yang dilapisi dengan lapisan pelindung Untuk mencegah korosi besi hollow Sering digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi dan induksi Karena sifatnya yang kuat, ringan, dan serba guna Lalu selanjutnya ada plastik dan cat Cat adalah bahan pelapis yang digunakan untuk memberikan warna, pelindungan, dan tampilan ekstensi pada permukaan berbagai benda Seperti dinding, kayu, logam, kertas, atau bahan lainnya Cat terdiri dari pigment atau jatuh warna, bahan pengikat, pelarut, dan bahan tambahan lainnya Yang dicampur untuk menciptakan larutan atau suspensi yang dapat diaplikasikan pada permukaan Nah, fungsi utama dari cat ini itu memberikan lapisan pelindung terhadap korosi, sinar UV, dan elemen cuaca lainnya Lalu terakhir ada, masih di plastik dan cat juga Di sini ada pengecatan dinding Pengecatan dinding adalah proses aplikasi cat pada permukaan dinding untuk memberikan warna, pelindungan, dan tampilan estetis pada dinding yang diinginkan Pengecatan dinding adalah proses aplikasi cat pada permukaan dinding untuk memberikan warna, pelindungan, dan estetika pada bangunan Pengecatan dinding dapat dilakukan pada berbagai jenis dinding, seperti dinding tembok, plaster, dinding beton, atau dinding lainnya Nah, proses pengecatan dinding ini dimulai dengan persiapan permukaan Yang meliputi membersihkan dinding dari debu, lalu mengisi retakan atau lubang kecil, mengecat primer, atau pakai cat dasar Jika diperlukan dan menutupi area yang tidak diinginkan saat dicat Nah, setelah persiapannya selesai, dilakukan pengaplikasian cat utama dengan kuas, roll, atau semprotan sesuai dengan preferensi dan jenis cat yang digunakan Lalu, pemilihan warna dan jenis cat untuk pengecatan dinding harus dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan desain interior atau eksterior ruangan Selain warna, faktor seperti cat, misalnya cat tembok, cat lapis, dan cat anti jamur Jenis finish, misalkan glossy, satin, dan matte, dan kebutuhan perlindungan, misalnya tahan lama, tahan air, juga perlu dipertimbangkan Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami Dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh